Peratusan aparat gabungan TNI dan Polri melaksanakan latihan gabungan dalam rangka mengantisipasi kerusuhan di kota Merauke. Sejumlah sepeda motor dan fasilitas umum lainnya dibakar dan dirusak oleh sekelompok massa yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemiru di Merauke. Anggota kepolisian Merauke yang diturunkan untuk menghalau massa tak mampu mempendung aksi anarkis sehingga Polri meminta dukungan dari TNI. Ini adalah skenario latihan gabungan yang dilakukan oleh TNI Polri pada Sabu pagi di depan kantor TPRD Merauke. Kapolres Merauke AKBP Bahara Marpaung mengatakan latihan ini dilakukan untuk melihat kesiapan anggota TNI dan Polri dalam mengatasi kerusuhan pasca pemiru. Untuk memberikan gambaran kepada seluruh personil yang melaksanakan tugas pengamanan dalam pelaksanaan pilek dan pilpres. Artinya dengan adanya simulasi itu dengan jelas ada terbayang gambaran tugas apa yang harus dilaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah agar personil yang melaksanakan tugas pengamanan itu dia lebih profesional, lebih tahu apa tupok sinya. Artinya disitu juga sangat jelas dari siapa berbuat apa, bekerja dengan siapa dan bertanggung jawab.